Nih, kalian bisa lihat, tuh, itu pasti meledak dan, wah, belinya pake duit. Ya, saya udah nahan beban hidup, soalnya. Halo, brai, balik lagi sama gue Bernard dari Benteng Daging. Setelah sekian lama, vakum atau hiatus, kita back in action. Kali ini kita ada di kota Solo, kota Surakarta. Kita berburu hunting makanan lagi, kali ini ala jalanan, makanan tenda. Kita ada di warung makan Kepanjen, yang nanti alamannya gue share di deskripsi ya. Kita nyoba, jadi ini kita udah di tempatnya, lagi hujan, ya. Kita datang, hujan, bawa rejeki, jadi kita masuk ke sebelah. Saya mau pesen menu babinya ada apa aja? Menu babi, ada usen babi, ada babi kita, ada grafias, ada siapa. Oke, yang bestsellernya di sini apa, mbak? Bestsellernya di sini, osen kofi, biar biar sama siapa. Oke, boleh, cobain. Asyapur aja nggak, saya satu kopi ya, mbak? Oh, iya, oke, ya. Jadi bisa ala-ala rames gitu. Minta sayur, apa nih, asin ya? Ini sayurnya biar biar biar, osen kofi, sayur asin. Sama apa? Ada sate buntel, ada sate jakek? Sate buntel deh, nyobain. Satu biji? Satu biji, sate buntel. So goreng babi, ya. Oke, wistuh. Minum apa, Hong? Estetawar. Nama siapa? Atas nama Bernard. Bernard, ya? Oke, ini buka dari jam berapa, mbak? Ini buka dari jam 5 sampai jam setengah sebelas. 5 sampai jam setengah sebelas malam. Tutupnya hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu, tutup. Kalau setiap hari buka pagi di dalam. Oh, di dalam ada? Itu jam 10 sampai jam 3. Menuh sama. Cuma yang lain, kalau malam ada siubah, kalau siang ada siubah. Oke, yowes, yowes. Oke, saya nunggu di meja ya, Bray. Spesialnya dari warung makan kepanjen. Ini, tongsing babi ya, Cia ya? Oke, nih. Kalian bisa lihat. Tuh. Dia ada kol. Oh, sate buntelnya juga masuk. Yang kita tadi belum pesen, kita ngeliat ini, cacenya lagi masak. Kita langsung pesen. Ini lagi masak, basuh goreng. Terus tempatnya di pinggir jalan, parkirannya lega, terus suasananya adem. Oke, kita nunggu aja lah. Ya, daripada ngerecokin cicinya, disirem penyak panas kan repot. Babiit! 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 Oke, Bray. Jadi, di depanku udah siap semua makanannya. Tadi kita sempat mau berlalu peringan juga. Jadi, sekarang waktunya kita makan. Babi kecap. Babi kecap ini. Ya, tuh. Babi kecap. Kita lihat. Jadi, ini konsepnya. Konsep kayak warteg gitu. Penda. Jadi, kalian tidur banyak-banyak laungnya. Ini kita coba babi kecapnya. Boleh apa? Wow. Keliatannya, kalau kalian lihat ini, babi kecapnya kayak manis. Cuman, dia manisnya pas. Terus ketika kalian dapat yang ada minyaknya, Oke, masih, Mbak. Ini buat apa? Buat hati buntel. Oh, buat hati buntel. Ada kecap. Hati buntel. Oke. Nah. Balik-balik babi kecap ini. Begitu kalian dapat yang ada kandungan lemaknya, itu pasti meledak dan, wah, kurih minyak yang kena gorengan tuh, nambah. Dia berasa meledak di mulut. Nah. Ya. Konseng, kita coba aja, toh. Sayang. Belinya pake duit. Hmm. Dia. Rasanya lebih soft. Dan gak ada bau amisnya. Amat sekali. Mantep. Ini kalau kalian ke Solo, mau cari kuliner babi, ini salah satu kuliner babi yang, atau non halal yang kalian perlu coba. si paseng babi sama babi kecapnya dicampur. Crispy sama daging yang lembut. Padu. lagu-lagu. Lagu-lagu. Sayur asinnya, kita coba ya. Agak ribet. Nah. wangi. Tidak terlalu asin. Tidak terlalu asin. Begitu lu tuap, wanginya menyeruap. Dipigit-digit. Crunchy-nya masih ada, tapi gak terlalu asin. Mantep. Basu goreng. Oke. Tusuknya penuh penjuangan. Nih. Tusuknya penuh penjuangan. Tuh. Jadi lapisan luarnya, kayak padat, solid. Tusuknya, perlu sedikit effort. Cuma begitu gigit, lembutnya keluar. Wah, gila. Di sini kayak akan tekstur ya, makanannya ya. Yoi. Basu goreng babinya itu beda dengan, kayak yang di Jakarta beda. Lebih padat. Kalau Jakarta kan, gede, agak kopong. Kalau yang ini padat, dalamannya lembut. Dan kayak, apa, bumbu-bumbunya berasa sih basu babinya. Begitu digigit, lembut, makin dikunyah, makin ngelumer. Gak salah. Mampir ke sini. Tempatnya humble, sederhana, tapi rasanya, bukan main. Kumpuk. Gue. Sate buntel. Ini lebih lembut lagi. Lebih lembut. Jadi kayak, begitu digigit, lumer. ini kayak di blender loh. giling halus loh. Walaupun kalian lihat kan, ini full kayak, bumbu, kecap, gini-gini. tapi rasanya dia soft. Dicampur sama, kecap bawang. Kalian harus coba, menu babi di sini. Walaupun ada menu-menu lainnya ya. Cuman recommended ini. gimana ya jelasin ya? Kayak rasa, tapi pas gitu loh. Gak terlalu, kalau orang senda mah, gium. Gak terlalu mendok. tapi just nice. Oke. Nih. Dongseng. Babi. Oke. Netes-netes. Kita coba. Ini ada daging babinya. Ada kol. Ada sate buntel. Kuahnya dong. Kuahnya. Kalian bisa lihat. Ini the best. Ini ciri khas. Ini jagoannya. Dongseng babi. Dagingnya lembut, gak ada alot sama sekali. Dan, rasanya tuh, mendok, kental kuahnya. Cuman, gak terlalu berlebihan. Pas. asin, burih, manis. Ada. Bahaya nih makanan. Yamik. Nah. Nih. Nih dagingnya, gak ada alot-alotnya sama sekali. Dan, gak ada bau amis. Bau babinya. hilang semua. Kalian wajib kesini. Waru makan kepanjen. Lagi hujan-hujan ya kan. Ketemu Tongseng. Kuah, anget. Gak ada ubat. Gak ada ubat. Gak ada ubat. Gue lanjutin makan dulu, bray. Karena, udah semuanya gue jelasin. Dan, kalau kalian ke Solo, kuliner babi, gak salah. Ada banyak pilihan. Ya, nanti kita review lagi untuk perjalanan kita kali ini. Oke. Ciao. Oke, bray. Sekarang kita udah selesai makan. Sekarang kita mau bayar. Jadi, berapa? Oke. Nasi grabos. Grabias. Oh, grabias. Oseng babi. Sayur rasin. Sayur rasin 17. Sate buntel 7.000. Baso 3.000. Baso babi, baso goreng. Tongseng 25.000. Eset tawar 3.000. Sama eset manis 4.000. Jadi, 59.000. Tuh, harganya. C, mau nanya, kalau warung makan kepanjen, kepanjangannya apa? Hah? Ini rusak nih kok. Rusak apa? Iya, itu tapi... Enggak. Ditahan dikit. Ya, saya udah nahan beban hidup soalnya. Iya, nang. Oke. Warung makan kepanjen, ada singkatannya atau kenapa namanya kepanjen? Oh, soalnya kampungnya kampung kepanjen namanya. Oh, ini daerahnya. Atau... Oh, kepanjen. kepanjen. Oh, iya. Kalau pagi-pagi ada dagang di sana. Oke, namanya juga warung makan kepanjen. Oke. Sudah berapa lama? Ini sudah 10 tahun. 10 tahun? Wow. Oke, oke. Nah, kalau ini yang spesialnya tadi? Tongseng babi. Tongseng babi ya. Nah, oseng dabias. Oh, seng? Dabias. Dabias. Oke. Tadi yang kau aja pakai itu tau. Yang garing-garing? Iya. Oh, oke. Itu oseng dabias. Bukan babi kecap. Aku bilangnya babi kecap. Yowes. Oke. So, guys, kalau ini waktu dicoba di Solo warung makan kepanjen di Google map juga sudah ada. Oke. Mereka lagi kerja. Aku jadi ganggu. Yowes. Tak pamit dulu. Tia. Ciao. Assalamualaikum.